Kisah Raja dengan Anak Sodagar Ada seorang anak sodagar yang amat bijaksana berbicara dan ahli dalam bidang ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu akhirat Anak muda itu ingin sekali merasakan bagaimana kehidupan mengabdi kepada raja Anak tersebut berkata kepada ayah bundanya Wahai ayah dan bundaku, telah cukuplah rasanya ilmu-ilmu yang saya miliki Oleh sebab itu, sekarang bawalah saya mengabdi kepada raja Menjawablah ayah bundanya Oh anakku, bukanlah keturunan kita atau usul-usul kita mengabdi kepada raja Dunia perdaganganlah yang menjadi pesaka kita Dari nenek-nenek, orang tua hingga kepada saya ini Saya berharap, janganlah engkau mengabdi kepada raja karena amatlah sukar pekerjaan itu Berkatalah anaknya lagi Benar kata-kata ayah dan bunda itu Tetapi, apa hendak dikata Karena saya terlalu ingin mengabdi kepada raja Bawalah saya menghadap raja Ayah bundanya tiada daya lagi Lalu, dibawanya lah anak itu Anak sodagar itu pun disuruh pergi bersatu dengan penjaga dan pesuruh raja Anak muda itu mengabdi dengan sebaik-baiknya Ia sangat rajin dan patuh bila disuruh Walaupun anak-anak yang menyuruh Lekaslah ia pergi Demikianlah sifat dan tingkah lakunya Sehingga amat dikasihani dan disenangi oleh raja Pada suatu hari Raja dengan segala pembesarnya Demikian pula rakyat yang banyak Pergi berburu Ketika sampai ke tempat perburuan Raja pun meminta pisau kecilnya yang diperkirakan Dibawa oleh salah seorang pesuru Akan tetapi Pisau itu tidak ada Raja kemudian teringat Bahwa rupanya Pisau tersebut tertinggal di rumah Raja berkata kepada salah seorang pengawal Surulah seseorang kembali ke rumah Untuk mengambil pisau kecil itu Karena saya lupa membawanya Pisau itu kesimpan di bawah bantal tempat tidurku Setelah mendengar titah raja Anak sedegar itulah yang bergegas kembali Untuk mengambil pisau itu Tiba di rumah raja Ia langsung masuk ke dalam bilik Kemudian mengambil pisau kecil di bawah bantal raja Didapatinya lah istri raja tidur bersama anak seorang pembesar Anak sedegar itu pura-pura tidak melihat kejadian itu Dan sesudah mengambil pisau Cepat-cepatlah ia kembali dan menyerahkan pisau itu Dalam hati anak sedegar itu Ia berkata Bahwa inilah yang dikatakan oleh guru dahulu Ia menyatakan Bahwa apabila ada seseorang melakukan hal yang tercelah Dan akan merusakkan orang Pura-pura lah tidak mengetahuinya Orang lain lah nanti yang akan berbicara tentang itu Jangan hendak dirinya Kemudian Tiba lah ia di hadapan raja Serta menyerahkan pisau Tanpa mengularkan sepatah katapun Adapun istri raja bersama laki-laki temannya tidur Berunding Mencari akal agar lepas dari murka raja Sebab anak sedegar itu kepercayaan raja Dan disangkanya Pasti bercerita kepada raja Mereka mencari akal agar dapat menutupi kelakuannya yang buruk itu Setelah mereka selesai berunding Pulanglah laki-laki itu Adapun istri raja itu Merobek-robek kain serta bajunya Demikian pula kain dindingnya Seperti layaknya Ada orang yang sedang bergubung di tempat itu Ketika raja pulang berburu Didapatinya istrinya menangis sedih Berkatalah raja Mengapa engkau menangis Janganlah menangis Karena aku sayang akan air matamu itu Menjawablah istrinya dengan berkata Mengapa aku tidak menangis Karena engkau yang menyuruh anak sedegar itu mengambil pisau di bawah bantal Tiba disini Dia hendak memperlakukan saya yang tidak senono Tetapi saya tidak mau Itulah sebabnya Ia merobik-robek kain dan bajuku Demikian juga kain dindingku Itukah rupanya kelakuan orang kepercayaanmu Raja menjadi murka Kemudian ia berkata Biarlah saya suruh bunuh dia Karena sesungguhnya Dia tidak dapat saya samakan dengan dirimu Raja pun memerintahkan para pesuruh Supaya mereka sanggup pergi membunuh anak sedegar itu Dipesankan Haruslah dengan secara sembunyi Supaya tidak diketahui malu Yang menimpa keluarga raja Sesudah itu Pergilah para pesuruh itu ke rumah asrama Pesuruh menunggu tidurnya anak sedegar itu Akan tetapi Mereka dapati Anak sedegar itu belum tidur Tiba-tiba Datanglah seorang pesuruh yang terlalu mengantuk Tidur di tempat tidur anak sedegar itu Mereka yang disuruh membunuh Menyangka Bahwa anak sedegar itu yang berbaring di situ Beramaramilah mereka menohok Menombak ke atas Karena disangka anak sedegar itu yang tidur Setelah itu Larilah mereka dan matilah orang yang tidur Di tempat anak sedegar itu Ketika pagi Orang ramai mempercakapkan bahwa salah seorang pesuruh raja Mati terbunuh tadi malam Ketika mendengar kejadian itu Raja pun terkejut dan kemudian berkata dalam hati Bahwa apa yang gerangan pembawaan anak sedegar itu Karena dia yang disuruh untuk dibunuh Tapi orang lain yang mati Kata yang empunya cerita Telah banyak kalilah anak sedegar itu hendak dibunuh Namun Bukannya dia yang mati Justru orang lain Setelah beberapa waktu berlalu Anak sedegar itu pun dipanggil oleh raja Dengan maksud Hendak mencelakakannya juga Setelah ia tiba Berkatalah raja kepadanya Pergilah engkau ke rumah pembesar negeri Bawalah surat itu Dan serahkan kepadanya Dengan cepat Anak sedegar itu pun mengambil surat itu Kemudian dibawanya pergi Menghadap pembesar itu Ia bertemu dengan laki-laki yang dahulu Tidur bersama dengan istri raja Di dalam perjalanan Orang itu pun berkata kepadanya Biarlah kita pergi bersama-sama Karena sesungguhnya anggaplah saya sebagai keluargamu Yang bersama dengan engkau di dunia dan di akhirat Kemudian Mereka pergi berdua Setelah mereka jauh berjalan Datanglah seorang orang tua Yang meminta kepada anak sedegar itu Untuk singgah sebentar di rumahnya Ia mempunyai hajat Hendak memberi makan 40 orang Dan si sesatian dicarinya Dimintanya anak sedegar itulah yang akan mencukupkannya Di dalam hati Berkatalah anak sedegar itu bahwa Inilah yang dipernah dikatakan oleh gurunya Undangan itu harus dipenuhinya Sedangkan Ia juga ada tugas yang harus disampaikan dengan cepat Tiba-tiba Berkatalah temannya itu kepadanya Janganlah engkau bersusah Pergilah engkau memenuhi undangan orang tua itu Bias sayalah yang akan menggantikanmu Membawa surat itu Diberikannyalah surat itu kepada temannya Kemudian ia pergi ke rumah orang tua itu Adapun temannya itu Berjalan menuju rumah pembesar yang dimaksud Sesampai disana Diberikannya surat itu Dan pembesar itu pun membukanya Lalu membacanya Adapun bunyi surat itu mengatakan Bahwa pembesar itu harus membunuh orang yang membawa surat itu Sebab orang itu membuat malu besar kepada raja Selesai membacanya Dibunuhnya lah teman anak sedegar itu Karena dalam surat itu Tidak ada nama yang disebutkan Sesudah itu Ia pun pergi mengembarkan kepada raja Bahwa orang itu sudah mati terbunuh Raja pun amat teriang Karena sangkanya anak sedegar itu yang terbunuh Dan terhapuslah segala malu yang dideritanya Tidak berapa lama Kembalilah anak sedegar itu ke rumah raja Raja terkejut serta heran melihatnya Dan katanya dalam hati Inilah orang celaka Dia yang keseru bunuh Tapi orang lain yang mati Habislah akalku Bagaimana keceraku supaya mati manusia setan ini Adapun raja itu mempunyai seorang putri bernama Mahadewi Telah beberapa kali ia bersuami Tetapi tidak ada suaminya yang lebih dari tujuh hari lamanya bersamanya Semua-semanya itu meninggal Raja pun mengawinkan anaknya dengan anak sedegar itu Anak sedegar itu mengerti Dan tahu betul bahwa maksud raja semata-mata hendak mencelakakan dirinya Di dalam hati Raja menghendaki kematian anak sedegar itu Oleh karena itu Dikawinkannya ia dengan putrinya Anak sedegar itu pun teguh kepercayaannya kepada Tuhan Dan ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Kuasa Malam pun tiba Dibawalah anak sedegar itu masuk ke dalam bilik istrinya Adapun istrinya itu Setelah malam mulai larut Pergi tidur Tetapi suaminya masih duduk tepekur Hendak menjaga apa gerangan celakanya istrinya itu Setelah lama ia tepekur Keluarlah seekor lipan besar dari kemalon istrinya itu Berkilauan laksana bara api di balik dinding Berkatalah anak sedegar itu dalam hatinya Inilah rupanya yang mau bawa sial Sehingga tidak ada seaminya yang lama Terus mereka mati Lipan itu lalu dibunuhnya Ketiga dini hari Keluar lagi seekor seperti yang mula-mula tadi Dibunuhnya lagi binatang itu Kemudian diperiksanya yang mana jantan dan yang mana betina Lantas diketahuinya bahwa Yang keluar dahulu adalah betina Dan yang keluar kemudian adalah jantan Pajar pun terbit Lalu ia pun berdiri sambil mengambil air sembahyang Ia kemudian bersembahyang Setelah itu Ia pun mengucap syukur kehadirat Tuhan akan kasihnya Yang telah memeliharanya dari perbuatan jahat Orang-orang yang berniat mencelakakannya Yang jauh dari sifat-sifat kejujuran Ia pun meminta doa kepada sekalian nabi-nabi Agar ia dapat terlepas dari segala kerusakan Semoga selamatlah di dalam hidupnya Setelah raja itu meninggal Bersepakatlah semua rakyat Pembesar-pembesar Dan segala bangsawan Agar anak sedegar itulah yang menggantikan raja negeri itu Anak sedegar itu kemudian memerintah dengan adil dan jujur Terhadap semua hamba Allah Di dalam kerjaannya Kebesaran dan kesesayan Allah Dilimpahkan kepada hambanya yang jujur dan berkata benar